cover pertama ada lencak, terus ini namanya uli ketan, ini buatan bibik saya ya, enak pisan cover pertama yang dibuka oleh-oleh, kita sudah kembali lagi ke netherland, jam 7.10 di skateboard dijemput taksi, jam setengah 9 sudah ada di rumah, ini kita buka apakah yang akan kita masak hari ini karena ini masih pagi dan hari minggu orang-orang inilah yang saya bawa dari Indonesia ada meranti meranti ini semua kue-kue ya enak-enak pokoknya meranti ini spesial dari Medan dan kita sekarang ini, ini apa dia, oh yeay ini ada rice, rice cake, ini enak ini ya namanya ini uli, 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 oh ya ya ini dia, ini yang akan kita cari hari ini, tahu, aha ada tahu, halo jaluk, halo jaluk, ada tahu di perbekalan kita yuk, yuk tahu dulu tuh, ini tahunya sudah bercucuran, enggak ada, enggak ada flash yuk kita buka dulu tahu ya, tahunya ini basah dan membasahi celana luk ya oke, aku mau masak tahu dulu jadi begitu kita datang ke rumah, yang pertama saya lakukan adalah menggoreng tahu tahu kesukaan cinta cahaya, kalau di Indonesia ini tahu dari Sikmang sayur, tahu Bandung Bicara tentang cover, kita bawa cover 8, masuk bagasi semua, karena per orangnya kita dapat jatah 46 kg satu orang dikali 46 dikali 4, berapa itu, tapi kita tidak tentu saja enggak menggunakan semuanya ya sebetulnya sayang sih, cuman kita baru tahu, satu hari sebelum kita take off dari Indonesia ke Belanda kita tahu bahwa cover kita ternyata per orangnya 2, 2 ya, tah pulangnya kita dapat 2 cover per orang masuk bagasi, jadi bukan 23 kg lagi, tapi 46 kg nah ini tahu ini, waktu di Indonesia makanan tidak mau tahu, biasanya makan tahu, tapi liburan ini tidak sempat makan tahu jadi kembali lagi ke Belanda yang dingin ya, nanti saya mau lihatin cover yang 8 itu isinya apa saja tentunya ya, saya mau teh satu, dulu kenawarin teh ya, cinta cahaya juga kayaknya mau teh ya, si 8 cover itu isinya apa saja, baru dibuka satu dan ada tahu ya, ini saya ingat karena yang putih itu, itu khusus makanan fresh oke, ada tahu, terus ada juga sayuran apa yang saya bawa dari Indonesia oke, kita lihatin ya, sayuran apa yang saya bawa ini lagi bikin tahu ya, tahunya udah digoreng, udah dimasukin, 6 biji cukup kayaknya mau pakai nasi enggak? enggak kita lihat, saya mau ngeluarin barang yang kira-kira harus dikeluarkan ini ya, saya bawa ini, linca, saudara-saudara saya bawa linca itu ini adalah tongci 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 jadi dia cover pertama ada linca terus ini namanya uli uli ketan, ini buatan bibi saya ya, enak pisan ini kerupuk-kerupukan ikan terus ada ini oh ini ikan ini saya bawa ikan fresh tapi udah digoreng udah digoreng ikan terus ini bawa lalapnya juga mau dimakan sekarang kayaknya ini aja dulu yang saya buka ya sama ini ada lihat ini nih saya bawa 1 kg mping yang di sini ya 1 kg tidak ada di tas lain terus ada bawa teri medan juga terus mie ini mie yang tidak ada di belanda ya misalnya ini nih mie empal gentong atau mie aceh yang saya suka adalah ini nih ya mie kocok bandung terus ini kesukaan kita adalah cuanki cuanki ini cuankinya lebih enak dari cuanki yang di ada di kemasan yang dari cimahi sama ini di cimahi dari pabriknya ya terus ini ada gulando tuh ini enak ini oke ya kita kembali lagi ke dapur tehnya hampir selesai tahunya sudah segini sudah sekian nah ini sekarang lagi goreng ikannya ikan yang setengah matang dibawa dari Indonesia ikan goreng ya ini sama uh enak ini ini namanya lalap mengentis ini lu lagi bikin sambal ya jadi baru datang kita langsung makan ini yang cover kedua sudah saya buka karena saya mau ngambil daun semanggi ini dia daun semanggi ini ada lagi ya ini lihat ini adalah mping mping jadi tadi sudah satu kilo ini setengah kilo katanya itu saya mau bawa ini ada bawang bawang merah ini semanggi aduh semangginya kayaknya jadi tutung eh jadi tutung jadi layu semanggi aduh semangginya layu ya semangginya semangginya ini kemanggi semanggi bukan semanggi ya kemanggi lu salah terus ini masih masih per kerupukan oh ini bawa cireng 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 alhamdulillah ada cireng cireng sekarang goreng aja ya cireng tihwa ini enak super lezat dari cianjur terimakasih wah cincin itu yang ngasih ini oke kita bawa ini ya daun kemangi uh kotor itu kemangginya ada yang sudah busuk kita cuci dulu udah udah sambalnya ya udah thank you well ininya juga udah ikannya jadi kita mau makan dulu ya ini look lagi bantuin beres-beres yang dari cover kita lihat ada apa aja ini yang fresh nya ya ini yang fresh semua ini saya bawa jambu batu uh gede ya segede gini lihat jambu batunya wow segede gini jambu batu terus bawa apa lagi ini apa ini oh ini ini daun tangki lu kayak lu this your favorite buka ini lu your favorite open this manis lihatlah apa ini yang ini ini mah ini ini mah ini daun pisang bawa daun pisang juga ini buka buka coba apa itu me me melinjau melinjau ya ini kesukaannya lu ini ini melinjau itu ini aja sangkangnya aja sini buka lagi lu ini apa lu ya ini ini jadi bawa ya ini kepot monedit apel ini jambu jambu batu terus saya bawa laja juga lihat di belanda ini ada ya laja terus ini bawa ini juga ini lihat cikur likur setengah kilo sama bawang merah bawang merah bawang merah ini jadi yang dibawa dari Indonesia fresh ini semua sama kemangi dan lenca ini lenca ya ini ikannya banyak ikannya banyak yang cuman digoreng ini cuman 6 biji aja buat saya makan sekarang lu gak makan tapi saya lapar anak-anak udah makan tahu jadi saya akan menikmati dulu makan siang aja siang ya sekarang siang udah jam 11 pagi sebetulnya masih pagi tapi udah lapar tidak apa-apa tuh dia lagi beres-beres masuk kulkas aja lu kulkas ini meranti ya bolu melanti biarkan dia beres-beres sementara saya makan oke teman-teman saya mau makan dulu jadi demikian vlog saya kali ini kedatangan hari pertama datang di Belanda dan saya langsung masak segala macam yang dibawa dari Indonesia ini cuman dihangatkan saja ini ulinya tidak saya goreng karena saya lebih tertarik makan nasi aja nasi yang udah saya bikin ini nasi panas nasi panas sementara lu sekarang lagi beres-beres koper yang dua koper yang telah saya buka jika ada pertanyaan teman-teman kenapa saya bisa bawa banyak makanan fresh ke Belanda sebetulnya yang bisa dibawa itu adalah ikan boleh ya yang di fresh maksudnya yang di perpaking ke ikan asin itu boleh ya jadi yang udah di perpak gitu nah ini ikan ini saya ini udah goreng dari rumah apakah saya boleh bawa atau tidak saya nggak tahu juga tapi resikonya kalau kena duane atau pemeriksaan mungkin kalau boleh lolos kalau tidak ya tidak boleh dan yang paling jelas bahwa daging daging sapi daging kambing atau daging-dagingan itu tidak boleh ya dalam bentuk kering pun tidak boleh seperti abon itu tidak boleh dan saya nggak bawa ya dan sayuran yang tadi itu itu tidak boleh juga katanya ini tidak boleh ya menurut peraturan ini tidak boleh kalau ketahuan dan kali ini luk mengizinkan saya bahwa biasanya tidak boleh udah berapa kali sih saya umpet-umpetan tapi ya resikonya ditanggung saya gitu ya ya luk juga sih pastinya nggak suka ya kalau misalkan sampai kena tapi mudah-mudahan nggak selama itu untuk konsumsi kita saya tidak memperjual belikan apapun yang saya bawa setiap dari ke Indonesia karena saya bukan orang yang bisa jualan gitu terus tidak ada keinginan untuk menjual oleh-oleh yang saya bawa dari Indonesia saya sering bawa kerupukan ya oke teman-teman saya mau makan dulu ini sudah air dulu sudah mencucur di bibirku begitu dan saya mau makan dengan nikmat sambil istirahat sampai ketemu lagi di vlog-vlog saya berikutnya dengan memperlihatkan beberapa cover lagi enam cover lagi yang saya bawa ya apakah saya bawa baju ke Indonesia kita lihat di cover-cover berikutnya yang akan saya buka nanti oke daaah terima kasih 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 terima kasih